Pengangkatan Orang Percaya 1 Thessalonica 4, ayat 16 dan 17 Sebab, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malekat berseru dan seka kaal berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata keangkatan diambil dari kata latin, raptu, yang artinya diangkat terbawah atau diangkat ke atas. Kata latin ini adalah padanan kata Yunani, harpazo, yang diterjemahkan di angkat dalam 1 Thessalonica 4, ayat 17. Peristiwa ini yang dijelaskan di sini dan dalam 1.15 ayat 1-58 menunjuk pada pengangkatan gereja atau orang-orang percaya dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat hanyalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus. Satu, sesaat sebelum peristiwa keangkatan, sementara Kristus dari surga, turun dari surga, kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus akan terjadi. Ini bukan kebangkitan yang sama yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa itu terjadi setelah Kristus datang kembali ke bumi, membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam kesengsaraan besar dan mungkin orang kudus perjanjian lama. Dua, pada saat yang bersamaan dengan kebangkitan orang yang mati di dalam Kristus, maka orang percaya yang masih hidup akan diubah. Tubuh mereka akan diselimuti dengan ketidakfanaan. Peristiwa ini akan terjadi dalam jangka waktu yang amat singkat dalam sekejap mata. Tiga, baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubah akan terangkat bersama-sama untuk menyongsong Kristus di angkasa, yaitu atmosfer di antara bumi dan surga. Empat, mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata, dibawa ke rumah Bapak di surga, dan dipersatukan dengan anggota keluarga yang sudah mendahului. Lima, segala kesusahan akan diangkat dari mereka. Mereka dibebaskan dari semua penganeian dan penindasan. Dari seluruh bumi, dosa, dan kematian, keangkatan ini membebaskan mereka dari murka yang akan datang, yaitu dari kesengsaraan besar. Enam, harapan bahwa juru selamat kita akan datang segera untuk mengangkat kita dari dunia ini, untuk bersama-sama dengan Tuhan adalah pengharapan bahagia dari semua orang yang ditebus. Itulah sumber penghiburan utama bagi orang percaya yang menderita. Jujuh, Paulus memakai kata kita dalam 1 Thessalonica 4 ayat 17, karena dia mengetahui bahwa kedatangan Tuhan dapat terjadi sementara dia hidup, dan dia menyampaikan harapan yang sama kepada semua orang Thessalonica. Alkitab menekankan penantian yang tak berkeputusan dengan keinginan terhadap kedatangan Tuhan. Orang percaya masa kini harus selantiasa waspada, dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Kristus untuk mengangkat mereka. 8. Bagian gereja yang gagal menjauhkan diri dari kejahatan dan tidak setia kepada Kristus akan ketinggalan. Mereka akan tertinggal sebagai gereja yang murtad yang akan ditimpa murtad Tuhan. 9. Setelah keangkatan adalah hari Tuhan, saat yang mendatangkan kesusahan dan murka atas orang berdosa. Peristiwa ini akan diikuti oleh tahap kedua dari kedatangan Kristus, yaitu ketika dia datang untuk membinasakan orang berdosa dan memerintah di bumi. Ingatlah bahwa kita, orang-orang percaya Kristus, akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Oleh karena itu, bersetialah kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!